Menko Polhukam Wiranto bersama Kapolri Jendral Tito Karnavian menggelar video konferensi bersama Kapolda seluruh Indonesia untuk membahas pengamanan Pilkada Serentak 2017 mendatang. Wiranto berharap laksanaan Pilkada tahun depan berlangsung damai dan lancar. Kegiatan video konferensi diikuti Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian berlangsung di lantai 5 Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Video konferensi itu juga diikuti seluruh Kapolda se-Indonesia. Wiranto menyatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dikawal dengan baik oleh semua pihak, tidak hanya KPU dan Bawaslu. Wiranto juga menjelaskan keberhasilan Pilkada Serentak akan menghasilkan kebanggaan bagi negara Indonesia. Dirinya juga meminta aparat keamanan bersikap netral dalam Pilkada Serentak tanpa ikut berpolitik praktis. Jadi, Pilkada ini kan juga sebenarnya bukan hanya milik KPU, KPUD. Pilkada bukan hanya milik pardai politik. Pilkada bukan hanya milik aparat keamanan. Pilkada ini milik kita semua. Keberhasilan Pilkada Serentak ini akan membuahkan satu kebanggaan bagi Indonesia. Bahwa kita sudah melakukan tahapan demokrasi siang bermakabat. Itu yang sebenarnya... Terima kasih telah menonton!